Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Mavira Tramadjenai dengan NPM 1917051021 di video ini saya akan menjelaskan cara membuat chatbot menggunakan PandoraBots pertama kita buka dulu Google Chrome kemudian disini kita ketikan PandoraBots kemudian kita sign in disini bisa sign in menggunakan Google, Facebook, GitHub, Twitter atau punyaku jika belum punya akun maka kita harus sign up dulu disini saya akan sign in menggunakan email Google untuk membuat chatbot baru ini disebelah tulisan MyBots ada tanda tambah kita klik kemudian kita isikan nama chatbotnya misal disini kita klik kita tuliskan chatbot kemudian bahasanya Indonesia lalu kita klik chatbot nah disini disini ada tulisan bahwa nama chatbotnya harus menggunakan huruf kecil atau bukan kapital dan tidak boleh menggunakan spasi ataupun karakter seperti ini jadi harus seperti ini kemudian kita klik kemudian kita klik create bot di bagian chatbot ini di bagian chatbot ini ada untuk mengedit isi chatbotnya disini ada bisa menggunakan code editor kemudian kemudian ini ada intense tree nya disini ada chat design ini sama seperti untuk code editor untuk memasukkan chat nya hanya saja ini lebih mudah misal kita tambahkan disini misal user memasukkan hello kita add kemudian disini respon atau jawaban dari botnya adalah hi ini disini pada pojok kanan bawah kita bisa mencoba user mengatakan hello kemudian dijawab hi oleh chatbot disini ada logs disini ada push to repo yang ini digunakan untuk jika ingin menghubungkan dengan github disini ada directory yang mana merupakan chatbot yang telah dibuat oleh orang-orang ada contoh-contohnya kemudian disini ada help jika butuh bantuan mengenai pandora bots ini kemudian disini sudah ada chatbot chat restaurant atau customer service dari restoran yang telah saya buat menggunakan code editor di sini saya membuat ada 20 pertanyaan dan jawaban yang diajukan oleh pengguna atau pelanggan dan yang akan dijawab oleh chatbot disini bisa kita lihat yang memiliki code atau tag pattern ini yang dikatakan oleh pelanggan atau pengguna dan template ini merupakan jawaban dari chatbotnya disini kita coba di pojok kanan bawah misalnya kita tulis halo seperti disini akan dijawab halo selamat datang di restoran di list apakah ada yang bisa saya bantu disini meskipun pada kodenya H menggunakan kapital meskipun kita tulis dengan H kecil tetap bisa dijawab atau bisa di respon oleh chatbot atau misalnya disini kita tulis hi disini pertanyaan pertama mengenai lokasi restoran dijawab oleh chatbot yaitu mall serenity rose quartz santai 3 jalan 17 nomor 26 kemudian ada pertanyaan mengenai jam operasi restoran disini dijawab bahwa ada pelayanan makan di tempat pesan antar dan drive-thru dan disini jam-jam operasinya kemudian ini ada pertanyaan mengenai menu restoran ini akan dijawab anda dapat melihat menu restoran di list website online website-nya kemudian ada bisa bertanya mengenai cara pemesanan ada tiga cara pemesanannya kemudian pertanyaan mengenai cara pembayaran disini ada tiga yaitu tunai kredit dan transfer kemudian pertanyaan mengenai layanan reservasi atau booking disini bisa dilihat jawaban dari chatbot kemudian pertanyaan mengenai peraturan penting dalam reservasi atau booking yang mana ada minimal pemesanan dilakukan dua jam sebelum waktu pelanggan datang kemudian jika pelanggan datang pelanggan tidak datang setelah lewat waktu 30 menit dari waktu yang telah ditentukan maka booking atau reservasi otomatis dibatalkan dan uang muka tidak dikembalikan kemudian disini ada pertanyaan mengenai pelayanan pesantar dan ini ada jawaban dari chatbotnya kemudian pertanyaan mengenai pelayanan drag-through pertanyaan berikutnya ada tentang fasilitas tambahan di restoran disini ada kudapan gratis wifi gratis stop kontak outdoor atau indoor area pendingin atau ruangan kemudian pertanyaan jika pelanggan ingin mengetahui mengenai media sosial dari restoran disini ada tiga ada instagram twitter dan facebook kemudian pertanyaan mengenai promo restoran disini dikatakan bahwa promo dapat dilihat di website ataupun media sosial milik restoran kemudian disini ada pertanyaan mengenai keanggotaan bagi pelanggan restoran ini merupakan keanggotaan yang dapat didaftarkan oleh pengguna ke restoran tersebut dan yang kemudian akan mendapatkan beberapa keuntungan seperti promo yang lebih menarik dan pembayaran yang dapat dilakukan di akhir atau diakumulasikan dan kemudian dibayar pada tengkat waktu tertentu kemudian ada pertanyaan mengenai pelayanan keanggotaan restoran yang mana detail mengenai pendaftaran ketentuan dan keuntungan dari menjadi bagian dari keanggotaan ini dapat dilihat di website resmi restoran Delis kemudian disini ada pertanyaan jika pengguna yang mengetahui kontak person yang dapat dihubungi ada dua yang pertama untuk melakukan reservasi atau booking dan yang kedua untuk hal lain-lain seperti komplain atau bertanya lebih detail mengenai ketentuan yang ada di restoran kemudian ada pertanyaan jika pengguna ingin melakukan pembatalan pelayanan seperti pelayanan booking atau drive drive-thru disini dikatakan bahwa pembatalan pelayanan dari restoran Delis yang diminta oleh pelanggan syarat dan ketentuan dapat dilihat di website atau dikomunikasikan melalui kontak person yang ada di atas sini tadi kemudian ada pertanyaan jika pengguna ingin menyampaikan keluhan dan kemudian chatbot akan memberikan nomor yang dapat dihubungi oleh pengguna untuk menyampaikan keluhannya pertanyaan selanjutnya adalah mengenai cabang restoran disini dikatakan bahwa restoran Delis belum memiliki cabang restoran kemudian ada pertanyaan mengenai apakah restoran ini memiliki kerjasama terhadap perusahaan jasa ojek seperti gojek ataupun grep dan dijawab oleh chatbotnya bahwa restoran dari Delis tidak bekerjasama dengan pihak perusahaan jasa ojek manapun sehingga pelayanan pesan antar dilakukan oleh pihak restoran itu sendiri kemudian yang terakhir adalah pertanyaan mengenai restoran kemudian disini dijawab mengenai restoran Delis lebih lanjut dapat dilihat di website disini jadi jika ingin bertanya seperti apakah restoran ini sudah mendapat sertifikasi halal atau BPOM dapat dilihat di website ini sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati